Kaesang buka suara soal kemungkinan Jokowi gabung PSI setelah pemilu 2024, pastikan masih PDIP. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang pangarap memberikan jawabat terkait kemungkinan Presiden Jokowi Dodo bakal gabung PSI setelah pemilu 2024. Dalam acara KopDarnas dan Hut ke-9 PSI, Kamis, 16 November 2023, Kaesang mengatakan tidak tahu rencana politik Jokowi setelah pemilu 2024. Namun, ia memastikan hingga kini Jokowi masih kader PDIP. Jujur enggak tahu, tapi bagaimanapun Pak Presiden kader PDIP, jadi saya enggak bisa jawab itu, kata Kaesang, dikutip dari Kompas TV, Kamis. Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, Jokowi seharusnya hingga kini masih menjadi kader PDIP meski Gibran menyeberang menjadi cawapres Prabowo. Ya harusnya masih, harusnya kan masih. Kalau belum ada dukungan, ucap Hasto, Jumat, 17 November 2023. Menurut Hasto, selama Jokowi belum mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Sang Presiden masih menjadi kader PDIP. Ditanya lebih lanjut tentang kemungkinan PDIP memanggil Jokowi setelah Gibran dan Bobby sudah tak sejalan, Hasto mengaku belum mengetahuinya. Dugaan kemungkinan Jokowi bakal keluar ini muncul tak lepas dari dua putra dan menantu Jokowi melakukan manuver politik jelang pemilu 2024. Putra sulung Jokowi, Gibran memilih menjadi cawapres Prabowo daripada mendukung capres-cawapres pilihan PDIP. Sedangkan Kaesang memilih bergabung ke PSI dan telah dilantik sebagai ketua umum.